Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membahas salah satu tema atau topik yang sudah kita mulai dari minggu kemarin yaitu tentang work class atau kelas kata salah satu dari kelas kata yang penting itu adalah conjunction have you ever heard about conjunction ada pernah dengar apa itu conjunction kita akan lihat ya conjunction itu apa penjelasannya dan beberapa contohnya let's check it out as you can see in your monitor conjunction is a word that joins words or word groups together some example conjunction are and but or nor although yet so either and also banyak sebenarnya masih banyak lagi nanti kita akan lihat dengan lebih rinci jadi conjunction itu sebenarnya konjungsi bahasa indonesianya simpelnya adalah kata hubung kata hubung yang menghubungkan kata dengan kata kalimat dengan kalimat atau paragraf dengan paragraf jadi dia tidak hanya menghubungkan kata dengan kata saja tapi juga ke level selanjutnya kita lihat pembagiannya kita lihat pembagiannya lebih rinci ya nah ada tiga macam conjunction yang patut anda ketahui yang pertama adalah coordinating conjunction yang kedua subordinating conjunction and the last one is correlative conjunction have you ever heard pernah dengar gak apa itu ketiga dari jenis conjunction atau konjungsi ini kita lihat satu persatu perhatikan ya the first one ini secara ini secara umumnya adalah types of conjunctions in english kenapa ini penting? karena setiap wacana atau kalimat yang anda baca anda pasti akan menemukan kata hubung dan ketika anda menulis nanti menulis skripsi laporan atau tugas anda pasti menggunakan conjunctions jadi gunakan conjunctions secara bijak dan sesuai sekarang anda paham bahwa conjunction there are three kinds or three types of conjunction in english the first one is coordinating ini biasa disingkat dengan fun boys anda akan ingat ini secara fun anyway for and nor but or yet so you know all the meaning anda pasti tahu kalau gak tahu silahkan lihat di kamus pengertiannya apa and then subordinating conjunction itu ada nih lihat ada after ada if ada as if ada so that because unless even if whenever we rest while itu banyak lagi contoh yang lain sementara korelatif conjunctions itu yang berpasangan itu either blah 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 or not only blah 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 but also ada no sooner as much blah 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 as rather than itu ada banyak kita lihat satu persatu kita mulai dengan coordinating conjunction what is that coordinating conjunction like fun boys I told you before fun boys four let's take contohnya we listen urgently for Hebrew news or families and she didn't speak to anyone and nobody spoke to her okay nor I don't expect children to be rude nor do I expect to be disobeyed but they rushed to the hospital but they were too late or I will go shopping or I will go camping yet Kelly was a confected criminal yet many people admire him and the last one so I was feeling hungry so I made myself as sandwich itu contoh sederhana ini pasti sering sekalian yang digunakan let's check another kind is coordinating conjunction ini sudah dibagi dengan versi apa berdasarkan jenisnya lagi ada then rather than whether as much as whereas after as soon as until whenever now that so even though if nih silahkan dilihat sendiri ada banyak let's see the example in the sentence like her office is far and she has to walk for minutes and ini khusus ya dia bisa masuk coordinating bisa masuk ke subordinating karena dia bisa menghubungkan kata dengan kata juga bisa menghubungkan kalimat dengan kalimat nah I'm staying in because it's knowing as long as ini salah menanda ya yang disebut conjunction as long as selama as long as you need my notebook you can keep it and then after ada for ada when even if since if once that unless before sebenarnya ada banyak lagi seperti meanwhile ada even though ada otherwise itu banyak lagi anda bisa googling lebih banyak lagi ya tentang subordinating conjunction ini ada banyak sekali the last one is correlative conjunction correlative conjunctions is essentially a coordinate conjunction used in pairs karena dia munculnya harus berpasangan seperti ini anda bisa lihat di layar ini ada banyak no sooner ada neither nor ada not only but also dia bilang correlative conjunction gets its name from the fact that it is a paired conjunction that has a replicable or complementary relationship jadi dia ini saling melengkapi satu sama lain tidak bisa berdiri sendiri nah contohnya seperti apa like you can see I had hardly close my eyes when she come contoh yang paling sering itu misalnya rather than I would rather go out than stay at home saya lebih memilih untuk pergi keluar daripada tinggal di rumah yang sering juga birth and end ada juga not only but also not only Mary but also Gabriel is from Italy so that yang sering anda dengar aja ya nah sekarang anda lihat di paragraf bagaimana conjunction menepati coba lihat the conditions for Anzac drops at Calipoli anda bisa latihan membaca ya sambil melihat ini silahkan dilatih pengucapannya it was difficult to find a location that was safe bla 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 silahkan dibaca furthermore nah kita menemukan ada conjunction disini they are found themselves under frequent Turkish attack and bla 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 kita menemukan lagi also dia masuk kemana coordinating atau subordinating anda harus ingat ya additionally lebih ditambah info tambahan additionally and then therefore itu juga masuk kepada conjunction oke let's do some exercise latihan untuk anda nah silahkan ini disalin di catatannya dan anda isi dengan conjunction yang tepat my neighbors my new neighbors of vegetarians bla 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 they don't eat meat nah ini saya kasih contoh ya my neighbor of vegetarians so they don't eat meat karena tetangga saya adalah vegetarian jadi mereka tidak makan daging silahkan lanjutkan sampai nomor 12 itu tugasnya nomor 1 yang nomor 2 ada ini silahkan diisi menurut anda jawabannya apa bla 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 he is busy he spends time with family bla 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 dia itu sibuk dia menghabiskan waktu dengan keluarganya apa kira-kira saya akan ditebak ini 5 buah di catatan juga nah untuk challenge-nya saya akan bagi 2 tugas yang pertama untuk tambahan di catatan untuk di upload di siap satu lagi untuk anda jawab di kolom komentar nah untuk di catatan tambahannya please write a very simple story about your activity as a student of your study program anda mau mahasiswa nursery keperawatan kebidanan mau mahasiswa pendidikan pendidikan bahasa indonesia pendidikan bahasa inggris mau mahasiswa teknik silahkan anda menulis satu paragraf kecil aja tentang aktivitas anda sebagai mahasiswa misal anda mahasiswa teknik sipil anda akan bercerita tentang kegiatan anda sehari-hari yang di dalam cerita tersebut mengandung paling tidak 10 items of conjunction ada 10 jenis konjunsi dari yang tiga itu pastikan anda meletakkan ketiganya ada subordinating ada koordinating dan ada correlatif silahkan upload ketiga jenis tugas beserta dua yang tadi ke siap akun anda masing-masing tugas yang kedua silahkan anda menyebutkan 5 konjunksi yang menurut anda itu sulit atau jarang anda ucapkan di daily communication atau daily use anda selamat Terima kasih.